Gigi yang putih dan bersih Itulah kenapa diperlukan cara untuk memutihkan gigi agar kembali bersibar, salah satunya dengan jeruk nipis. Memiliki gigi kuning dan kotor, tentu akan sangat mengganggu, terutama saat harus tampil di depan umum. Gigi yang kuning dan berwarna gelap akan memunculkan sejumlah anggapan negatif. Paling tidak seseorang yang memiliki gigi kuning akan dianggap sebagai orang yang jorok dan tidak pandai menjaga kesehatan. Jika ini terus berlanjut maka akan mengganggu dalam perdaulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan warna gigi mungkin Anda bertanya-tanya apa yang membuat warna gigi itu berubah? Beberapa orang merasa sudah menyikat giginya setiap hari tapi ternyata warna gigi masih tetap gelap tidak seputih yang diharapkan. Permen disadari atau tidak? Banyak di antara kita yang suka mengkonsumsi permen. Entah karena alasan penghilang rasa ngantuk atau sebagai pengganti rokok, permen sering dijadikan sebagai pilihannya. Padahal jika Anda tahu, zat gula yang terdapat pada permen bisa membuat gigi menjadi kuning. Air teh ini khusus bagi Anda penggemar teh hitam dan teh merah. Di dalam teh terdapat zat yang disebut dengan zat tanin. Zat ini jika terus-terusan dikonsumsi maka akan membuat warna gigi menjadi gelap. Apalagi jika zat ini bercampur dengan makanan dengan kandungan karbohidrat, maka akan menambah keruh warna gigi Anda. Untuk itu bagi Anda penikmat teh, Anda dapat mengganti teh merah dengan teh hijau. Selain lebih sehat, teh yang satu ini juga dapat dijadikan sebagai teh diet. Jus kemasan entah karena alasan praktis atau lebih nikmat, banyak orang saat ini gemar mengkonsumsi jus kemasan. Biasanya jus ini dikemas dalam botol atau plastik. Bagi Anda yang gemar mengkonsumsi jus kemasan, hal ini harus segera dikurangi karena terlalu sering mengkonsumsi minuman seperti ini akan berdampak pada kesehatan, salah satunya adalah membuat gigi menjadi kuning. Mengkonsumsi saus-saus merupakan cairan pelengkap makanan. Cairan yang satu ini akan menambah rasan ikmat jika dicampurkan dengan bakso, mie ayam, ayam goreng, dan berbagai makanan ringan. Tapi tahukah Anda bahwa di dalam saus terdapat pewarna? Zat pewarna inilah yang menyebabkan kotornya warna gigi. Apalagi jika yang Anda konsumsi adalah saus yang tidak terjamin kualitasnya, maka hal itu akan semakin mempercepat penguningan pada gigi Anda. Buah berwarna saat ini banyak dijual buah berwarna di toko-toko buah dan supermarket. Jika dilihat, buah berwarna begitu menggugah selera. Apalagi jika dikonsumsi pada siang hari tapi perlu Anda tahu bahwa mengkonsumsi buah berwarna dalam jumlah yang banyak akan membuat gigi menjadi kotor. Penyebabnya sama seperti saus, yaitu karena keberadaan zat pewarna yang ada di dalamnya. Rokok sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa di dalam rokok terdapat zat nikotin yang berbahaya bagi tubuh. Bukan hanya mengancam kesehatan paru-paru dan organ tubuh lainnya, nikotin juga akan membuat gigi menjadi kotor, bahkan sampai kehitam-hitaman. Setelah tahu apa saja yang menyebabkan perubahan warna pada gigi, maka saatnya Anda menghindari hal-hal di atas. Selain rajin menggosok gigi, menghindari penyebab kotornya gigi di atas dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagaimana cara memutihkan gigi dengan jeruk nipis? Bagi Anda yang saat ini memiliki gigi kuning atau hitam sekalipun, Anda dapat menggunakan jeruk nipis dan untuk memutihkannya. Seperti kita tahu bahwa jeruk nipis adalah buah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Inilah yang menjadi tanda bahwa jeruk nipis mengandung vitamin C dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, jeruk nipis juga memiliki sifat pemutih alami yang mampu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada gigi dan gusi. Selanjutnya kita nanti juga akan menggunakan garam dapur. Garam memiliki kandungan sodium dalam jumlah yang cukup tinggi. Kandungan ini dapat dijadikan sebagai pembersih gigi dan gusi. Bahkan garam juga dapat digunakan untuk mengatasi bau mulut yang tak sedap, gusi bengkak, sariawan, dan sebagainya. Berikut cara memutihkan gigi dengan jeruk nipis dan garam. Persiapan bahan 1 butir jeruk nipis dan 1 sendok teh garam dapur Cara membuatnya pun sangat mudah. Cuci bersih jeruk nipis yang sudah Anda siapkan. Setelah itu, potonglah jeruk nipis menjadi 2 atau 4 bagian. Peras seluruh air yang ada di dalam jeruk tersebut. Setelah itu, campurkan garam dengan air jeruk nipis yang sudah Anda persiapkan sampai rata. Gunakan ramuan ini dengan cara menggosokkan langsung pada gigi 2 kali sehari sampai gigi Anda benar-benar putih. Anda bisa menggunakan sikat gigi untuk melakukannya. Cara mencegah gigi kotor Jika Anda sudah menggunakan jeruk nipis sebagai pemutih gigi, maka Anda pun juga perlu tahu bagaimana untuk menjaga kebersihan gigi. Hal ini penting untuk dilakukan agar jangan sampai gigi yang sudah susah-susah Anda bersihkan akan kotor kembali. Batasi konsumsi produk perusahaan warna makanan seperti anggur dan minuman seperti kopi, teh, minuman bersoda, alkohol memiliki dampak yang kurang baik untuk kesehatan gigi. Selain itu, rokok pun tidak kalah bahayanya sebagai perusahaan gigi. Untuk itu, mulai sekarang batasi penggunakan produk-produk tersebut agar kebersihan gigi Anda tetap terjaga. Berkumur-berkumur adalah cara yang sangat mudah untuk menjaga kebersihan gigi. Selain dapat mengatasi bau mulut yang tak sedap, berkumur juga akan membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi sehingga gigi pun akan kembali putih dan bersih. Konsumsi buah dan sayur Beberapa jenis buah dan sayur ternyata cukup efektif untuk menjadikan gigi putih dan bersih. Buah seperti apel, pir dan sayuran seperti wortel dan seledri ternyata dapat digunakan sebagai pembersih gigi secara alami. Menjaga kebersihan sikat gigi mungkin inilah salah satu penyebab. Penyebab gigi Anda menjadi kotor Sikat gigi yang tidak bersih akan menempelkan kotoran-kotoran pada gigi sehingga meskipun Anda rajin membersihkan gigi tapi tak heran jika gigi tetap kuning dan kotor. Untuk itu, jaga kebersihan sikat gigi. Bila perlu, gantilah sikat gigi satu bulan sekali agar tetap bersih dan sehat. Membersihkan lidah Kebanyakan dari kita hanya membersihkan gigi saja dan mengabaikan kebersihan lidah. Padahal lidah dan gigi adalah sesuatu yang selalu beriringan. Lidah akan sering menyentuh gigi sehingga jika lidah kotor maka gigi pun akan ikut kotor. Untuk itu, mulai sekarang ketika mandi tidak hanya membersihkan gigi saja tapi kebersihan lidah juga perlu diperhatikan. Anda dapat menggunakan sikat khusus lidah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana? Ternyata untuk membuat gigi putih dan bersih tidaklah sesusah seperti yang Anda bayangkan. Anda hanya perlu menghindari beberapa produk perusahaan warna gigi. Sedangkan bagi Anda yang sudah terlanjur giginya kuning, Anda dapat menggunakan jeruk nipis untuk memutihkannya. Itulah pembahasan tentang cara memutihkan gigi dengan jeruk nipis. Semoga bermanfaat.